Yang ganti-ganti sudah lama tak terpakai, Stadion Gelora Paduko Berhalo kini dalam kondisi memprihatinkan. Akibatnya sejumlah event olahraga pun terpaksa tidak dilaksanakan. Stadion Gelora Paduko Berhalo merupakan Stadion Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di Kelurahan Barit Kulum 1, Kecamatan Muaro Sabak Barat. Stadion Eko bisa menampung 5 hingga 6 ribu penonton. Namun karena sudah lama tak dipakai, beberapa fasilitas di Stadion Eko mulai tak berfungsi. Tiantarunya ada bangku tribun stadion yang mulai ditumbuhi lumut hingga rumput stadion yang tinggi. Serta bagar-bagar yang ada di sekitaran stadion juga mulai rusak. Stadion Eko terakhir direnovasi pada tahun 2017 lalu saat ajang perhelatan MTK tingkat Provinsi Jambi. Walaupun renovasi kala itu berupa atap maupun renovasi ringan lainnya. Di tahun 2022 mendatang pihak konis setempat telah mengajukan perbaikan sedang sebesar 200 juta rupiah kepada disput bar Bora Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akibat rusaknya stadion serta dana perbaikan yang dialihkan gunung penanganan COVID-19 Eko, sejumlah event olahraga pun kerap ditunda perhelatannya. Salah seriknya Bupati Kap yang terakhir dihelat pada tahun 2018 lalu. Setelah terakhir di servis di Rehap, terakhir 2017 lalu menghadapi event MTK tingkat Provinsi. Setelah itu dari lagi setiap sampai sekarang. Kemudian anggaran 2022 lalu kami sudah menghasilkan untuk Rehap sedang. Kemudian anggaran itu dengan separuh kukur atau kebun-kebun. Kedatian demikian, Herman berharap usulan perbaikan stadion tersebut dapat kerealisasikan. Mengingat sejumlah event olahraga akan bisa dihelat jika sejumlah fasilitas di stadion tersebut direnovasi. Wahyu Mubarok, Cek TV, Ngabar. Terima kasih telah menonton!